Saudara sebuah bangunan minimarket roboh di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tiga orang meninggal dunia. Evakuasi terus dilakukan tim BPBD, TNI, dan Polri. Sempat ada 15 orang yang tertimbun sebelumnya. Tiga orang meninggal dan dua orang masih dalam pencarian. Bangunan ini roboh pada Senin sore saat beroperasi. Tidak hanya warga dan pekerja minimarket yang sempat tertimbun, namun kendaraan di sekitar minimarket juga tertimpa reruntuhan. Untuk saat ini, untuk korban yang tertimbun itu kurang lebih ada tiga orang yang masih sampai saat ini dilakukan pencarian dengan alat berat, dibantu tim Sargabungan untuk melakukan pencarian dari tiga yang terdampak reruntuhan dari bangunan itu sendiri. Pak Ahmadi, maaf, untuk memastikan lagi tadi Anda mengatakan tiga korban yang saat ini belum dievakuasi. Selasa dini hari, Gubernur Kelimantan Selatan, Sabirin Nur, turut memantau evakuasi dan menemui keluarga korban minimarket roboh di Kabupaten Banjar. Tim Sargabungan terus melakukan proses pencarian korban. Berdasarkan data Tagana, Kalimantan Selatan telah ditemukan 11 dari 14 korban. Dua orang dinyatakan meninggal dunia dan sembilan orang ditemukan selamat. Hingga kini masih dilakukan pencarian tiga orang lagi, dua di antaranya karyawan minimarket dan satu pengunjung. Yang pertama, kita berbuka ya, yang mendalam atas masyarakat ini dan tentu saja kita akan berusaha keras untuk mencarinya. Kabupaten, badan, tim bersama seluruh masyarakat juga, relawan semua, bergerak untuk melakukan percepatan pengangkatan kekuin-kuin bangunan. Tapi benar, benar secara tekniknya. Jadi kita minta fokus untuk penggalian, apalagi kalau masih ada yang bersiksa korban di dalam, dan jika masih ada, itu harus berpercepatan pengangkatannya itu. Saudara, kita langsung pantau bagaimana proses evakuasi korban robohnya minimarket di Banjar, Kelimantan Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Aisyah Iria, di lokasi. Selamat pagi, Aisyah. Apakah proses evakuasi masih terus berlanjut pada pagi ini, dan bisa dikonfirmasi data terbaru terkait dengan berapa jumlah korban yang meninggal, korban yang masih belum ditemukan, dan korban luka-luka? Baik, Saudara. Selamat pagi, dan saat ini saya sudah berada, tepat di tempat kejadian perkara begitu adanya runtuhnya, sebuah minimarket berlantai tiga, yang terjadi di sore kemarin, kepatnya di kurang lebih di pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk evakuasi sendiri, sampai saat ini masih dilakukan oleh tim gabungan, dan juga relawan untuk mengevakuasi para korban, yang masih tertimbun oleh runtuhan bangunan. Dan jika kita membandingkan dengan malam hari tadi begitu, memang para relawan kemudian juga dari tim gabungan begitu banyak begitu, untuk bisa membantu evakuasi. Namun, jika kita pantau di pagi hari ini, evakuasi masih terus berjalan, namun mungkin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan malam hari tadi. Update terbaru yang kami dapatkan, sejauh ini ada delapan korban yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian ada dua korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan juga masih ada, jika malam tadi kita dapatkan update, ada tiga orang yang masih tidak ditemukan begitu, namun pagi hari ini, di belakang saya ambulan juga sudah melakukan evakuasi. Satu korban lagi ditemukan di pagi hari ini. Dan, saudara, ternyata bukan hanya, korban ini bukan hanya dari, mereka, karyawan dari minimarket ini, kemudian juga para pemunjung, malam hari tadi juga kita dapatkan, ternyata relawan yang terluka, juga dibawa untuk dievakuasi ke rumah sakit. Ada satu relawan yang juga ikut menjadi korban di sini, begitu. Dan untuk rumah sakitnya sendiri, para korban ini dilarikan ke tiga rumah sakit, sejauh ini rumah sakit terdekat, yakni rumah sakit Islam Sultan Agung, kemudian juga rumah sakit umum daerah Ulin, dan juga Ciputra Mitra Hospital. Aisyah, tadi Anda sempat menyebutkan, ada delapan korban yang telah dibawa ke sejumlah rumah sakit di sana, kemudian ada dua meninggal, dan tiga masih dalam pencarian, dan yang terbaru, satu korban telah ditemukan, dan dibawa ke rumah sakit, bagaimana kondisi korban yang terbaru, yang ditemukan pada adini hari ini? Baik, untuk informasi, ataupun temuan satu korban lagi, yang dievakuasi di pagi hari ini, kami belum bisa mendekat begitu, bagaimana evakuasinya, namun sampai sejauh ini, sejak kami datang, dan juga kami melakukan pantauan, begitu masih dilakukan evakuasi, sampai saat ini, dan kami mendapatkan informasi bahwa, temuannya adalah satu orang korban lagi, begitu. Aisyah bisa digambarkan, proses evakuasi pada pagi ini, petugas menggunakan alat apa saja, agar bisa mempercepat penemuan korban? Baik, untuk evakuasi di pagi hari ini, bisa kita lihat bahwa di sini, ada dari tim gabungan, kemudian juga para relawan, yang juga masih berjibaku, untuk melakukan evakuasi korban, dari runtuhnya, minimarket berlantai tiga ini, begitu. Dan bisa dilihat, bahwa jika malam hari tadi, menggunakan alat berat, berjenis crane, itu adalah untuk melakukan pengangkatan, atau pengangkutan bahan-bahan, ataupun juga material yang berat-berat, Namun di pagi hari ini, untuk melakukan evakuasi, kepada korban, titik korban, ketika titik korban itu sudah ditemukan, begitu, maka para tim gabungan, dan kemudian juga relawan ini, akan melakukan pencarian secara manual, dan sejauh ini, untuk alat berat sendiri, sudah tidak digunakan, mereka hanya melakukan evakuasi secara manual. Ya, alat berat sudah tidak digunakan, lalu, apa langkah selanjutnya, dari dinas terkait, dalam penanganan robohnya minimarket ini, Anda juga sempat menyebutkan, tadi, petugas termasuk juga sukarelawan, sudah mulai berkurang, begitu, apa langkah selanjutnya yang terdekat, yang akan dilakukan oleh dinas terkait, Aisyah? Baik, menurut informasi yang kami dapatkan, dinas terkait sejauh ini, masih melakukan, pospo pengaduan, terutama mungkin, bagi mereka yang merasa, kehilangan, kehilangan keluarganya, begitu, untuk melakukan pengaduan, di pospo, di pospo terdekat ini, kemudian juga, para dinas juga masih, melakukan, upaya pencarian, dari evakuasi, jadi, sejauh ini, yang dilakukan adalah, masih berfokus, kepada evakuasi, untuk para korban, dari runtuhnya, bangunan minimarket ini. Baik, hingga saat ini, proses evakuasi, masih berjalan, dengan melibatkan, tim gabungan, ada delapan korban, yang telah dibawa, ke sejumlah rumah sakit, dua di antaranya, meninggal dunia, tiga masih dalam pencarian, dan yang terbaru, ada satu korban, yang telah ditemukan oleh petugas, dan dibawa ke rumah sakit. Terima kasih, Aisyah Irya, Jurnalis Kompas TV, yang melaporkan langsung, dari Banjar, Kalimantan Selatan.